Intro Cara yang kedua yang juga bisa kita pilih selain sukun adalah al-ishman Dan boleh juga menggunakan ishmam tapi hanya bisa dilakukan saat harokatnya dommah saja Kalau kasrah enggak bisa ishmam Kalau fatha enggak bisa ishmam Jadi fatha hanya bisa sukun Kasrah bisa raum dan ishmam Kasrah bisa raum dan sukun Adapun dommah bisa raum, bisa sukun, bisa ishmam Fathah hanya bisa sukun Kasrah bisa sukun dan juga raum Dommah bisa sukun, raum dan ishmam Apa itu ishmam? Isyaratan bid dommi fi raf'in wa domm Mengisyaratkan bibir monyong pada saat dommah saja Raf'in, rafa' maksudnya disini adalah dommah Tanpa ada suara Jadi yang namanya ishmam itu hanya isyarat tanpa suara Seperti mengucapkan huruf waw Coba Itulah ishmam Contohnya Nasta'in maka bisa sukun Nasta'in Juga bisa raum Nasta'in Atau bisa ishmam Nasta'in Enggak ada suara Nasta'in En En Jadi pas en langsung lagi Nasta'in Silahkan Arrohim Alim Seperti ini Ini adalah ishmam Kaidah ishmam Sama dengan kaidah sukun Boleh dibaca 246 Kalau ada mada'arid Begitu pula taf'him tarqiqonya Mengikuti kaidah sukun Bukan kaidah wasol Berbeda dengan raum Contoh Kalau wasol Tebal Kalau sukun Tipis Kalau raum Tipis tebal Tebal Kalau ishmam Tipis Silahkan Jangan ru lagi Gak ada ru Hanya Isyarat Tanpa Suara Kalau wasol Faya Fira Kalau sukun Faya Fira Kalau raum Faya Fira Kalau ishmam Faya Fira Silahkan ishmam Satu Dua Tiga Seperti itu Baik Ada yang tanyakan Silahkan Ustaz Terus Jawabannya Iya Banyak yang baru tau juga Bukan cuma antum Tenang Bukan cuma antum yang baru tau Saya juga baru tau ketika belajar Muqaddimah jazariya Tenang ya Gak perlu terlalu terkesima begitu Biasa aja Biasa aja Dan ini berlaku untuk keseluruhan kiraat Kaidah raum dan ishmam Berlaku untuk Keseluruhan kiraat Bukan hanya hafz aja Bukan hanya Hafz Saja Berbeda dengan ishmam Dilata' manuna Yang ini bergantung Riwayatnya Masing-masing Ya begitu Atau ishmam di tempat yang lain Untuk Riwayat yang lain Seperti Qila Untuk riwayat yang lain Ya Suwi abihim Untuk riwayat yang lain Tapi kalau Untuk yang akhir Wakaf di akhir kalimat Ini berlaku untuk Keseluruhan kiraat Pengecualian Kaidah asalnya Fathah sukun Kasroh sukun Raum Dommah sukun Raum dan ishmam Akan tetapi Pada sebagian tempat Ada Pengecualian Yang dia Harokatnya Kasroh Atau Dommah Tidak bisa Ishmam Juga tidak bisa Raum Apa saja Ada tiga tempat Yang tidak bisa Raum dan ishmam Dan hanya bisa Sukun Saja Yang pertama Ketika Bertemu Dengan Tak Marbuto Rosemnya Ya Kalau rosemnya Tak marbuto Sudah tidak bisa Yang kedua Mim Jamak Sudah dijelaskan Mim jamak itu apa Dan yang ketiga Kasroh Harokat Arib Apa itu Harokat Arib Huruf Yang Asalnya Sukun Berubah Menjadi Harokat Karena Dia Bertemu Dengan Sukun Seperti tadi Contohnya Ya Ketika Dia Tanwin Atau misalnya Contoh yang lain In Ketemu Ar-tab-tum Kita bahas Satu-satu InsyaAllah Dalilnya adalah Sebagai Yang disampaikan oleh Al-Imam Il-Jazair Rahimallahu Ta'ala Beliau Mengatakan Dalam kitab Terlarang 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 untuk apa Terlarang untuk Ra'um Dan Ishma Hak Ta'nif Atau Tak-ta'nif Atau Tak-marbutoh Tak-ta'nif Yang ditulis Dengan Hak Atau Tak-marbutoh Ya Seperti itu Maka Cara berhenti Pada Tak-marbutoh Hanya ada Satu Tidak ada Cara Kedua Ataupun Cara Ketiga Rahmatin Dibaca Rahmah Tidak ada Cara kedua Tidak ada Cara ketiga Ni'matun Dibaca Ni'mah Lalu bagaimana Kalau ada Tak-ta'nif Yang secara Kalimat Dia beneran Tak-ta'nif Tapi secara Rosem Pakai Tak Terbuka Ini ada di Bab Ta'at Ada sebagian Tak-ta'nif Atau Hak-ta'nif Secara Kalimat Dia menunjukkan Tak-ta'nif Tapi secara Rosem Pakainya Tak terbuka Ya Berbeda Dari yang lain Maka Dalam Keadaan Demikian Kita Tetap Bisa Menggunakan Raun Dan Ishmam Misalnya Imro'atu Fir'aun Imro'atu Fir'aun Imro'atu Dalam Bahasa Arab Aslinya Pakai Tak-merbutah Tapi Di dalam Penulisan Al-Quran Setiap Imro'atu Yang bersandingan Dengan suaminya Selalu Menggunakan Tak-terbuka Maka Maka Kalau kita Berhenti Pada Lafad Imro'at Boleh Menggunakan Sukun Imro'at Boleh Menggunakan Raun Imro'at Boleh Menggunakan Ishmam Imro'at Imro'at Seperti Ini Yang Pertama Sebagaimana Contohnya Tadi Hak Tak-nith Pengecualian Untuk Raun Ishmam Tapi Kalau Tak Bisa Imro'at Wabini' Matillah Maka Tetap Bisa Raun Wabini' Mati Setiap Kata Ni'mat Yang bersanding Dengan Lafad Allah Atau Lafad Yang Kedudukan Yang sama Dengan Allah Seperti Rabb Misalnya Maka Menggunakan Tak terbuka Atau Misalnya Rahmat Begitu Pula Kata Rahmat Yang bersandingan Dengan Rabb Atau Allah Maka Selalu Menggunakan Tak terbuka Tapi Rahmata Rabbik Yang Gak Bisa Karena Dia Fathah Gak Bisa Raun Dan Ishmam Karena Dia Fathah Ada yang Tanyakan Berkaitan Pengecualian Yang pertama Tak 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 Baik Kita Masuk Yang Kedua Min Jamak Min Jamak Sebagian Min Jamak Dibaca Dengan Berharokat Terutama Bila Berhadapan Dengan Sukun Sebagaimana Pada Ayat Berikut Wa Ula Ika Humul Muflihun Mimnya Ternyata Dommah Tapi Kalau Kita Berhenti Pada Mim Tersebut Tidak Boleh Ishmam Tidak Boleh Raun Kenapa Karena Mim Jamak Aslinya Adalah Sukun Karena Mim Jamak Aslinya Adalah Sukun Ya Begitu Begitupun Kalau Kita Baca Dengan Riwayat Yang Mim Jamak Dibaca Silah Sebagai Contoh Ini kan Mim Jamak Jadi Mad Silah Tapi Tetap Tidak Bisa Dibaca Ishmam Atau Raun Tetap Harus Sukun Saja Tetap Harus Sukun Saja Jadi Seluruh Mim Jamak Harus Dibaca Sukun Yang Ketiga Harakat Harakat Yang Bukan Asli Contoh Kulillah Aslinya Kul Allahumma Karena Bertemu Dengan Sukun Lagi Jadi Kulillah Wa'idh Ebtala Maka Karena Zal Sukun Bertemu Bak Sukun Menjadi Kasroh Sizal Wa'idhi Betala Dan Hina'idh Ketika Wasol Dibaca Hina'idh Maka Dia Tetap Dibaca Sukun Karena Aslinya Adalah Sukun Catatan Tempat Yang Diperselisihkan Adalah Hak Kinayah Atau Hak Domir Waib Mufrod Mudhakar Hak Madesilah Itu Diperselisihkan Para ulama Apakah Dia Hanya Dengan Sukun Atau Boleh Ismam Dan Raun Kenapa Karena Hak Kinayah Itu Kan Aslinya Apa Aslinya Apa Aslinya Dia Tidak Ada Madenya Kemudian Ada Yang Menyamakan Dengan Mim Jamak Aslinya Sukun Buktinya Apa Buktinya Kalau kita Berhenti Hanya Bisa Sukun Walaupun Dia Ada Madenya Maka Sebagian Ulama Mengatakan Hak Kinayah Berhentinya Hanya Dengan Sukun Sebagian Ulama Yang Lain Boleh Berhenti Dengan Raun Ataupun Ismam Begitu Ini Para Ulama Berbeda Pendapat Dan Faidah Raun Dan Ismam Untuk Di Hak Kinayah Ini Menjadi Tidak Tampak Buat Apa Faidahnya Kan Orang Orang Sudah Tahu Itu Hak Domir Mau Kita Monyongkan Mau Kita Raumkan Mau Kita Ismam Mau Kita Raum Ya Tetap Dia Hal Domir Kedudukannya Begitu Makanya Para Ulama Kemudian Berbeda Pendapat Apakah Pada Hal Domir Saat Waqaf Boleh Raum Dan Ismam Atau Tidak Ini Ikhtilaf Tergantung Syekh Atum Tergantung Guru Antum Nanti Ketika Bertalaki Membolehkan Atau Tidak Ada Juga Yang Nasi Rincian Kalau Sebelumnya Ini Gak Boleh Kalau Sebelumnya Itu Boleh Ada Juga Yang Nasi Rincian Seperti Itu Intinya Para Ulama Berbeda Pendapat Di Ha Ul Kinayah Atau Ha Dhamir Ghaib Mufrad Muzakar Haknya Madasilah Itu Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Tanyakan Permasalahan Raum Dan Ismam Jadi Kami Ulangi Hukum Asal Waqaf Adalah Sukun Ini Poin Pertama Poin Kedua Kita Boleh Raum Juga Boleh Ismam Syaratnya Raum Kalau Harakat Terakhirnya Kasro Atau Dhammah Kaidahnya Raum Kaidah Wasol Kemudian Syaratnya Ismam Hanya Pada Dhammah Saja Kaidahnya Ismam Kaidah Waqaf Pengecualian Yang Tidak Boleh Raum Dan Ismam Ada Tiga Yang Pertama Hak Ta'nith Atau Ta'mar Butoh Yang Kedua Mim Jamak Yang Ketiga Harakat Harid Dan Satu Tempat Yang Para Ulama Berbeda Pendapat Adalah Hak Kinayah Atau Hak Damir Zhaib Mufad Mudhakkar Selesai Permasalahan Al Waqafu Ala Awakhiril Kalim Kalau Memang Secara Praktiknya Berat Untuk Mengamalkan Ismam Dan Raum Maka Tidak Ada Kewajiban Untuk Mengamalkannya Yang Mudah Mudah Saja Pakai Sukun Selama Seumur Hidupnya Juga Tidak Apa Ya Begitu Tidak Ada Yang Lebih Utama Tidak Ada Yang Pahalanya Lebih Banyak Sama Pahalanya Ya Begitu Dan Allah Bacalah Yang Lebih Mudah Bagi Kita Kalau Kita Sudah Ismam Pada Satu Keadaan Maka Silahkan Ismam Sampai Akhir Kalau Kita Sudah Raum Pada Satu Keadaan Maka Raum Sampai Akhir Baik Sampai 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 Sampai